Anemiasikan di Subdate Business bersama saya Eliza Hasan, pemirsa proses penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU PT Internex, produsen Bolt 4G LTE berujung damai. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat akhirnya resmi mengesahkan rencana perdamaian Internex. Dalam amar putusan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Abdul Kohar menyatakan baik Majelis maupun Hakim Pengawas tidak menemukan alasan untuk menolak rencana perdamaian Internex. Ditambah saat voting atas rencana perdamaian, mayoritas kreditur dalam PKPU menyatakan persetujuan. Pengurus PKPU Internex, Tommy Sugih, mengatakan pengadilan telah mengesahkan perjanjian damai antara debitur dan kreditur. Perjanjian ini sekaligus mengakhiri status PKPU Internex. Majelis Hakim dalam putusannya mengatakan bahwa mengesahkan perjanjian perdamaian yang dibuat antara debitur dalam hal ini PT Internex dalam PKPU sementara dengan para krediturnya. Perjanjian perdamaian itu berasal dari proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur dalam rangka PKPU ini yang sudah disetujui oleh para kreditur melalui rapat kreditur saat itu dilakukan voting dan ternyata mayoritas dari kreditur dapat menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur. terima kasih.